Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepoan Budi Raharjo Kita mulai dengan selalu Ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim Baju hitam Kopinya juga hitam Sebentar ya, kita mulai baca topiknya dulu, sebentar Yang mau dibahas banyak, wah ini ada daftar topik-topik saya yang mau dibahas Yang paling gampang dulu ya, karena ini saya bahas tentang morning person Saya adalah morning person Jadi saya harus selalu bangun pagi Jadi jam berapapun tidurnya malam hari, bangunnya pagi Bisa tidur jam 10 malam bangun pagi, tidur jam 12 malam bangun pagi Tidur jam 2 pagi, bangun pagi juga Bukan karena hanya harus sholat subuh saja ya Sholat subuh ya sudah pasti lah ya It goes without saying ya Sholat subuh, tapi setelah sholat subuh Banyak orang yang tetap terjaga Kalau saya lebih banyaknya itu tidur lagi ya Tidur lagi Kecuali kalau kelas pagi ya Kalau kelas pagi langsung siap-siap ya Tapi kalau ini terjaga tidur lagi Tidur lagi abis itu Yang ditunggu pagi lagi bangun Jadi bangun lagi jam 6 Kalau subuhnya jam 5 ya bangunnya 6.4 lah Tapi saya harus bangun pagi ya Karena yang dicari bangun pagi itu apa? Sarapan Sarapan yang Yang apa ya Kalau bagi saya sarapan yang enak Sarapan enak itu apa? Ya cuma rotis tangkap aja udah enak Bisa ya Nggak hebat-hebat amat Tapi kalau di tempat-tempat lain ya Misalnya di hotel, kafe Wah enak tuh ya harus cari Sarapan saya pengen paling enak tuh ya Sarapannya itu pakai telur, ceplok Ada sosis Ada mungkin ada hash brown sedikit Atau beef bacon Jangan yang bacon beneran ya Haram Beef bacon Apa itu namanya? American ya American breakfast ya Pokoknya kayak gitu lah ya Wah asik tuh Asik banget ya Udah lampeng ngiler nih Di rumah juga Ya paling roti ya Setangkap roti Pakai apa Pindah kas Atau pakai apalapun ya Sebenernya bisa sih dibuat Kayak di hotel atau di kafe Cuma males aja Nah yang penting adalah Biasanya kalau sarapan teh dulu ya Saya biasanya teh dulu Untuk ganjel dulu Terus habis itu Harus cari kopi Tapi kalau di tempat-tempat Kayak kopi Coffi shop Atau tempat breakfast Atau hotel Ya salapannya langsung Saya dengan kopi ya Kopi hitam Sayangnya tempat-tempat itu ya Kopinya pada gak enak ya Biasanya Kopinya kopi standar House blend mereka Tidak enak Kopi di rumah saya enak Enak Terima kasih bagi yang suka Ngasih kopi ke saya Banyak banget yang suka Ngasih kopi ke saya Kalau anda perhatikan channel youtube Saya kan selalu Pak Budita Ngopi terus ya Ngopinya ganti-ganti terus ya Dan saya cukup beruntung Karena banyak orang yang Pak suka kopi pak ya Saya kirim kopi ke tempat bapak Wah jadi macam-macam kopinya ya Luar biasa lah Kopi di Indonesia ini ya Yang bukan Indonesia juga banyak juga Yang enak ya Tapi yang Indonesia luar biasa Banyak Bentar dulu minum dulu Bentar Jadi more important itu yang dicari Breakfast Katanya breakfast adalah The most important meal of the day Makanan yang paling penting Saya percaya itu sih Ya kalau gak pakai breakfast Pusing gak bisa mikir Gak bisa kerja Nah Biasanya selain pagi itu juga Banyak Ini ya Karena saya senangnya itu Karena otak masih Clean ya Fresh clean Jadi saya bisa menuliskan Oh iya saya punya ide ini Saya akan melakukan ini Akan melakukan itu Akan loh Buat to do list Yang mana itu Tidak akan dikerjakan hari itu Tapi walaupun gak Saya sudah happy Yang penting happy nya dulu ya Happy Bahwa saya happy Memulai hari dengan Sesuatu hal yang Yang menyenangkan bagi saya Jadi gitu Nah kebetulan Alhamdulillah juga Kalau di ini ya Di Bandung Saya tinggal di Bandung Dengan rumah yang ada belakangnya itu Enak juga ya Sambil ngeliat ke belakang Serapan ya kayak Ya sebenarnya kayak di Ini ya Di Di coffee shop Bukan coffee shop ya Kayak di tempat makan Tempat breakfast Di restoran-restoran Bukan restoran ya Kalau di Bandung ini kan Kalau disini gak enaknya Kalau di depannya Saya itu adalah Ini apa Suara Mobil ya Mengganggu saya Mudah-mudahan gak terlalu masuk Disini karena Mikrofonnya bagus Saya harus pakai perlindung lagi Nah Anyway Sebenarnya suasananya enak Keluar Itu bisa Dingin banget Tapi kalau kita lagi Keluar kota Atau apa kan Yang dicari suasananya ya Begitu keluar Breakfast pagi Keluar Dingin-dingin Pakai jaket Makan Sarapan di luar Apalagi kalau breakfast Di luar negeri ya Pas winter Ya jangan winter amat lah ya Mungkin ya Fall gitu ya Atau apa ya Jadi jangan Dia bukan summer ya Keluar Pagi-pagi dingin-dingin Juga pakai jaket ya Melihat alam Alhamdulillah Tempat saya Alamnya masih ada ya Jadi bisa dilihat Bukisnya Pak Budi Alamnya gak ada gimana Ya saya kebayang sih ya Yang Di tengah kota Yang ini ya Apa Pohon-pohonnya Digantikan dengan bangunan-bangunan ya Yang Keras dan tidak bersahabat Tapi tetap ya Yang penting kan sebetulnya adalah Breakfast itu adalah Mencari moodnya tadi ya Carilah mood yang ini Kadang Saya Juga Mendengarkan TV ya Tapi saya Ini channel Youtube ya Saya lihat Yang bagus-bagus Cerita apa Inspirasi Contoh Kayak tadi pagi itu Saya lihat Apa Pembahasan tentang Buku-buku yang Pantas dibaca ya Ini kan tanggal Ini tanggal 31 Desember Tahun baru Wah itu topik lagi Yang mau saya bahas Bahwa Hari bagi saya Ada sama aja Tahun baru Dengan tidak Tahun baru Sama aja 31 Desember 1 Januari Pak meraihkan tahun baru Dengan apa Ya sama aja Dengan hari Ganti hari ya Ini balik lagi ya Balik lagi Saya yang lihat ya tadi Oh Buku-buku yang Pantas dibaca Dan seterusnya Tapi lucu juga Nanti kita bahas Terpisah buku-bukunya Aneh-aneh Beda-beda semua ya Dari 15 orang yang Mengusulkan 5 buku Yang dibaca 5-5 nya beda semua Jadi ada 75 buku Yang pantas dibaca Intersectionnya Gak ada Atau ada Sebetulnya Cuma 1-2 Kembali lagi Nah I am a morning person Cuma Setiap orang itu Punya style-nya masing-masing Ada yang orang Yang senangnya Bangunnya siang Ada rumah siswa saya Yang bilang Pak Saya gak bisa ikut kuliah Bapak Kuliah saya jam 7 pagi Karena Ya emang kenapa Saya susah bangun pagi Pak Kamu bangun jam berapa Jam 9 Ya ampun Ya udah Saya kan gak mungkin Menggantikan Jadwal kelas Masa jadwal 70 orang Digantikan Gara-gara satu ini ya Kita membuat Some kind of Arrangement Balik lagi Morning person Morning person Tidak semua orang Morning person Jadi ya jangan Diikutilah cara saya Tapi You're missing A great deal Banyak hal yang Anda Hilang Makanya saya membuat video ini Juga di pagi hari Karena Supaya mood saya masih cerah Masih kayak gini Masih bisa ketawa-ketawa Meskipun ini belum mandi Tapi kan cerah Nah beda Biarpun udah mandi Kalau Kalau udah Moodnya gak enak Kucel Wah ini ngomongnya juga Mukanya udah kucel Kalau ini kan cerah Apalagi ditendang dengan kopi ini Asik banget kan Dan kalau mood saya baik Cerita-cerita gini Kan mood Anda Ikut baik juga Ikut senang juga Memang bangun pagi Nah ini makanya Saya berusaha Selalu berusaha Untuk membuat video ini Secepat mungkin Supaya bisa di upload pagi Supaya bisa Kalau yang podcast Supaya bisa didengarkan pagi Ini yang saya masih berusaha Podcastnya ya Supaya bisa didengarkan pagi Sehingga ketika Anda Sarapan atau apa Bisa dengarkan Sambil dengarkan Youtube saya Mencari pencerahan Supaya hari Anda Menjadi lebih baik Nah baru nanti Setelah itu Saya buat Youtube-Youtube Yang topiknya Membuat kita Pusing Dengan topik yang Lebih advance Saya tadi mau bahas Tentang digital money lagi Mau bahas tentang B64 Mau bahas tentang EKYC Membahas tentang ByteDance Dan seterusnya Gitu ya Atau membahas tentang Menchallenge diri-sendiri Nah ini ada topik baru Topik-topik baru Oke Saya tutup dulu Kayaknya hari ini Saya pengen buat dua video Nah kita siap Kita lihat ya We'll see Ini ngomong saya Mulai pelepotan ya Karena Otaknya lari kencang Dengan Di boosting dengan copy ya Ini kayak Kalau Ini apa ya Pertamax ya Pokoknya supernya Pertamax ya Jadi otaknya lari kencang Mulutnya lambat Jadi mulutnya Ngomong kemana Otaknya udah lari kemana Baik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enak ya Maksudnya enak Eh ntar dulu Udah di closing Masih Biasanya kalau ada acara Kita selalu ada After After Party hangout After seminar hangout Ngobrol-ngobrol Ini juga gitu ya Ini after Topiknya tadi Udah ya Udah Topiknya udah kita bahas ya Nah sekarang ini adalah Topik di belakang layar Nah jadi Ini ya Kalau saya tunjukin ini Saya Ini Cara saya itu Saya buatkan Ini daftar Topik-topik yang Yang apa Yang mau saya bahas Di dalam video saya Terus Susahnya lagi Kadang-kadang ada Hal-hal yang saya cerita Di video ini ya Di youtube ini tuh ada Yang memutuhkan Visual ya Jadi saya gak susah Mau upload ini Ke podcast saya ya Gimana Kalau bagi yang denger podcast Gimana ya Cara komentarnya ya Bahwa Gak apa-apa Misalnya ya Misalnya Yang ada gambar ya Saya dengerin aja Tapi membayangkan Di kepala saya gitu Misalnya gitu ya Jadi Apa lukah yang kayak gitu Yang ada gambar Yang segala macem Saya upload ke postcard ya Podcast ya Supaya bisa Tetap dinikmati Meskipun harus sedikit menghayal Ya Cuma di podcast saya Juga gak ada komentar Kalau disini komentarnya asik ya Kalau di podcast Gimana cara komentarnya ya Hmm Mikir dulu ya Oke Bener-bener nih After The topic After the party show Kita tutup Ini Saya habisin dulu ya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abis Sampai habis Sampai tetes terakhir Harumanya Harumanya Habis Sen Terkemah